Selamat datang di Kuliah Jejaring Sosial. Pada pertemuan kali ini akan membahas topik dinamika. Jaringan memainkan peran sentral dalam cara penyebaran ide dan informasi dalam komunitas sosial. Kita sering dihadapkan pada hal-hal baru melalui teman-teman kita. Misalnya, kita bisa mengetahui model smartphone baru karena teman kita baru saja membelinya. Memang, banyak dari apa yang kita lakukan secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh kontak sosial kita. Pengaruh sosial adalah faktor penting ketika kita mengadopsi suatu perilaku, membuat keputusan, merangkul inovasi, atau membentuk pandangan budaya politik dan agama. Oleh karena itu, memodelkan bagaimana pengaruh ide dan informasi menyebar di jaring sosial adalah aplikasi kunci dari ilmu jaringan. Proses penyebaran ini disebut juga penularan sosial, karena menyerupai penyakit yang ditularkan melalui kontak antar individu. Dalam sembarang model penyebaran pengaruh, kita berasumsi bahwa sejumlah node atau influencer pada awalnya diaktifkan, yang menggambarkan bahwa mereka mengadopsi ide, inovasi, perilaku baru, dan lain-lain. Kemudian setiap node yang tidak aktif, diaktifkan atau tidak diaktifkan, sesuai dengan beberapa aturan yang bergantung pada keberadaan tetangga yang aktif, dan kondisi serta parameter lainnya. Hasil dari proses ini adalah pembentukan influence cascade, atau pengaruh beruntun. Aktifasi berurut sebuah subset node-node dalam jaringan. Prinsip model ambang sangat sederhana. Sebuah node dapat diaktifkan hanya jika pengaruh yang diberikan padanya oleh tetangga aktif melebihi suatu nilai. Dalam versi paling dasar, model ambang linear, pengaruh pada sebuah node didefinisikan sebagai jumlah dari tetangga aktifnya, dimana kontribusi setiap tetangga diberikan oleh bobot link yang menghubungkannya ke node. Semakin kuat link, semakin tinggi pengaruh tetangga. Jika pengaruhnya melebihi ambang spesifik node, node menjadi aktif, artinya mengadopsi ide, informasi, atau perilaku. Dalam model ambang batas fraksional, kita mempertimbangkan fraksi daripada jumlah tetangga aktif. Jadi dalam model ini, untuk mengaktifkan node dengan ambang setengah, setidaknya setengah dari tetangganya harus aktif. Pengaruh sosial seringkali bersifat pribadi. Kita mungkin diyakinkan untuk mengadopsi suatu produk atau keyakinan jika seorang teman berbicara dengan antusias tentang produk atau keyakinan tersebut. Teman kita yang lain akan memiliki pengaruhnya sendiri, kecuali kita telah membeli produk atau idenya. Model casket independen berfokus pada interaksi node-node tersebut. Pengaturannya sama seperti untuk model ambang batas, di mana jaringan dipilih atau dibangun, dan beberapa node diaktifkan. Begitu sebuah node menjadi aktif, ia memiliki satu kesempatan untuk meyakinkan setiap tetangganya yang tidak aktif. Setiap tetangga diaktifkan dengan suatu probabilitas pengaruh. Saat ini kita sedang mengalami pandemi atau penyebaran yang lebih luas dibandingkan epidemi, disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sementara efek yang berpotensi merusak dari penyakit menular telah secara efektif dikurangi dengan perbaikan besar dalam kondisi kehidupan manusia dan kemajuan dalam kedokteran dan biologi, terutama selama abad yang lalu, kecepatan penyebarannya telah ditingkatkan dengan kuat oleh kemajuan teknologi dalam transportasi manusia. Teknologi juga telah menciptakan bentuk-bentuk epidemi baru. Virus komputer dan malware lainnya menyebar melalui internet, mengganggu fungsi jutaan perangkat. Media sosial online telah menjadi lahan subur bagi penyebaran rumor, hoax, berita bohong, konspirasi, dan ilmu sampah. Proses penyebaran informasi memiliki banyak kesamaan dengan epidemi penyakit menular. Model epidemi klasik membagi populasi menjadi beberapa bagian sesuai dengan tahapan penyakit yang berbeda. Dua bagian kunci adalah suspek atau S dan terinfeksi atau I. Individu suspek dapat tertular penyakit. Individu yang terinfeksi telah tertular dan dapat menelukkannya ke individu yang suspek. Tergantung pada jenis penyakit yang kita teliti. Bagian tambahan mungkin diperlukan. Dalam model suspek-interinfeksi suspek atau SIS, individu yang terinfeksi menjadi rentan kembali setelah sembuh dari penyakit, sehingga mereka dapat tertular lagi. Model ini berlaku untuk penyakit yang tidak memberikan kekebalan jangka panjang, seperti flu biasa. Model SIS dimulai dengan jaringan kontak dunia nyata yang direkonstruksi dari data NPRIS atau jaringan buatan yang dibuat dari suatu model. Selanjutnya, kita berasumsi bahwa beberapa not terinfeksi menurut suatu kriteria, misalnya secara acak. Semua not lainnya suspek. Selama dinamika model, individu yang suspek tertular penyakit dengan probabilitas tertentu yang disebut tingkat infeksi pada setiap pertemuan dengan individu yang terinfeksi. Orang yang terinfeksi sembuh dari penyakit berlali menjadi suspek dengan probabilitas tertentu yang disebut tingkat pemulihan pada setiap langkah waktu. Model klasik lainnya adalah model suspek terinfeksi sembuh atau SIR. Ketika orang yang terinfeksi sembuh dari penyakit, mereka pindah ke bagian ketiga atau orang yang sembuh atau R dan tidak dapat terinfeksi lagi. Model ini berlaku untuk penyakit yang memberikan kekebalan jangka panjang seperti campak, gondongan, rubila, dan sebagainya. Perhatikan bahwa kematian adalah kasus khusus dari keadaan sembuh untuk penyakit mematikan, karena orang yang meninggal tidak menelari orang lain. Dinamika infeksi dan pemulihan mengikuti secara dekat model SIS di atas, dengan parameter tingkat infeksi dan tingkat pemulihan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah ketika individu yang terinfeksi pulih, ia dipindahkan ke status R, tidak kembali ke status S. Ia tidak akan memainkan peran lebih jauh dalam dinamika. Akhirnya penyebaran model SIR berhenti ketika tidak ada lagi individu yang terinfeksi. Varian dari model SIR dapat digunakan untuk menggambarkan penyebaran rumor di masyarakat. Seperti model SIR, model penyebar rumor ini memiliki tiga bagian, Ignorant atau S, Spreader atau I, dan Stifler atau R. Bagian yang terakhir adalah orang-orang yang mengetahui tentang rumor tersebut, tetapi tidak berkontribusi untuk menyebarkannya. Ide dasarnya adalah bahwa orang-orang terlibat dalam penyebaran rumor selama mereka menemukan orang-orang yang tidak menyadarinya. Model penyebaran rumor dimulai dengan jaringan kontak yang dapat berubah jaringan nyata atau jaringan buatan yang dibuat oleh suatu model tertentu. Semenut Ignorant, kecuali beberapa yang berubah menjadi spreader rumor, berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, not-not tersebut dibeli secara acak. Dalam dinamika model, ketika seorang spreader mendekati seorang Ignorant, rumor tersebut disampaikan dan orang yang Ignorant itu menjadi spreader dengan probabilitas transmisi tertentu. Saat spreader bertemu dengan Stifler, spreader menjadi Stifler dengan probabilitas berhenti tertentu. Saat dua spreader bertemu, keduanya berubah menjadi Stifler dengan probabilitas berhenti yang sama. Pendapat mendorong perilaku kita, mempengaruhi pilihan kita, mempengaruhi rencana kita. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di seluruh dunia ditentukan oleh opini tentang perdagangan, konflik, imigrasi, pandemi, lingkungan, dan sebagainya. Dinamika opini adalah proses yang menentukan bagaimana opini terbentuk dan menyebar di masyarakat. Dengan diperkenalkannya internet dan media sosial, umat manusia telah memberkahi dirinya sendiri dengan alat yang sangat kuat untuk mengedarkan dan bahkan memanipulasi opini. Kita dapat menggambarkan opini ke dalam angka atau sekumpulan angka. Model biasanya dibagi menjadi dua kategori, berdasarkan apakah model tersebut menggunakan opini diskret, atau bilangan bulat, atau continue, atau bilangan real. Orang terkadang dihadapkan pada sejumlah terbatas posisi pada masalah tertentu, seringkali hanya dua posisi, kanan atau kiri, Android atau iPhone, beli atau jual, dan sebagainya. Dalam kasus seperti itu, opini tersebut diwakili oleh atribut integer, atau state dari setiap node. Untuk sederhanaan, mari kita pertimbangkan kasus opini binar. Model disirikan oleh seperangkat aturan yang menentukan bagaimana opini node berubah karena opini tetangganya. Dinamika opini diskret Dalam konfigurasi awal, opini ditetapkan secara acak di antara node jaringan, artinya, pada awalnya ada jumlah yang hampir sama dari orang yang memiliki pendapat berbeda-beda, atau ketidaksepakatan. Aturan pembaruan opini diterapkan berulang kali ke semua node. Biasanya, node diperbarui secara asinkron secara acak untuk memfasilitasi konvergensi. Ada dua kemungkinan hasil. Pertama, sistem mencapai kondisi mapan, di mana tidak ada node yang mengubah pendapatnya lagi. Keadaan seperti itu dapat berupa konsensus dengan semua node memiliki opini yang sama, atau terjadi polarisasi dengan beberapa node memegang suatu opini dan sisanya memegang opini lainnya. Kedua, sistem tidak mencapai status stasioner, di mana beberapa node atau semua node terus mengubah pendapat mereka di setiap iterasi. Namun, beberapa fitur konfigurasi opini, misalnya, rata-rata dari beberapa variable dapat menjadi stabil dalam jangka panjang. Opini rata-rata adalah rata-rata aritematika dari opini di seluruh node. Jika kita mulai distribusi acak dua pendapat, 0 dan 1, rata-rata sekitar setengah, karena setengah dari node akan memiliki opini 0 dan setengah lainnya opini 1. Pendapat rata-rata biasanya berubah selama dinamika, dan seorang dapat melacak opininya setelah setiap iterasi. Jika sistem mencapai keadaan stasioner, rata-rata pendapat menyatu ke nilai yang pas. Jika keadaan mapan adalah konsensus, opini-nya sama dengan 0 atau 1, bergantung pada opini mana yang mendominasi. Probabilitas exit memperkirakan seberapa besar probabilitas jaringan mencapai konsensus dengan opini 1, sebagai fungsi dari fraksi node dengan opini 1 dalam konfigurasi awal. Ada situasi di mana pendapat individu dapat bervariasi secara halus dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya dari berbagai kemungkinan pilihan. Misalnya, mengungkapkan penghargaan terhadap suatu karya seni yang dapat bervariasi secara kontinu dari tidak suka atau 0 hingga antusiasme atau 10. Atau kita mungkin ingin memodelkan keberpihakan politik pada spektrum dari yang sangat progresif atau minus 1 hingga sangat konservatif atau plus 1. Dalam kasus seperti itu, opini lebih baik digambarkan dengan bilangan nyata dan kontinu. Seperti dalam model opini diskret, opini acak biasanya diberikan ke node jaringan pada konfigurasi awal. Ini dapat dilakukan dengan menghasilkan angka acak dalam kisaran yang diinginkan. Kemudian nilai opini berubah seliring dengan pembaruan terus-menerus. Jika pada titik tertentu variasi terbesar dari suatu opini lebih kecil dari ambang batas yang telah ditentukan, kita dapat menghentikan simulasi karena sistem pada akhirnya akan mencapai keadaan mapan. Keadaan mapan tipikal adalah konsensus polarisasi atau fragmentasi bergantung apakah opini terkonsentrasi di sekitar 1, 2, atau lebih nilai secara perurutan. Jadi kalau konsensus, hanya ada 1 opini. Kalau polarisasi, ada 2 opini. Kalau lebih dari 1 opini, itu artinya fragmentasi. Dalam simulasi yang tak terbatas, setiap node akan memiliki salah satu dari beberapa opini yang tersisa. Kita bayangkan orang-orang melakukan debat yang konstruktif tentang suatu topik, dengan kemungkinan saling mempengaruhi opini satu sama lain, terutama ketika opini mereka cukup dekat satu sama lain. Seseorang hampir tidak dapat menyakitkan orang lain jika orang lain itu memiliki sudut pandang yang berlawanan. Pengamatan sederhana ini telah mengilami pronsep bonded confidence. Dua pendapat dapat saling mempengaruhi hanya jika perbedaannya lebih kecil dari suatu nilai tertentu, yang disebut batas keyakinan atau toleransi. Dalam satu model ko-evolusi, opini bersifat diskret dan dapat mempunyai dua nilai atau lebih. Pada awalnya, opini diberikan secara acak ke node. Dinamika model terdiri dari langkah-langkah bergantian, pemilihan, dan pengaruh, dengan vekulasi relatif yang ditentukan oleh parameter. Dengan pemilihan, node mengatur link ke node lain dengan opini yang sama. Dengan pengaruh, node mengambil opini tetangganya. Karena pemilihan dan pengaruh cenderung menurunkan jumlah pasangan node tetangga dengan opini berbeda, jaringan akhirnya mencapai keadaan di mana semua pasang tetangga memiliki pendapat yang sama. Ini berarti bahwa jaringan akan dibagi menjadi sekumpulan komponen terpisah, terputus satu sama lain. Dengan semua anggota dari setiap komponen memiliki pendapat yang sama, yang mungkin berbeda antar komponen. Salah satu aktivitas paling umum yang kita lakukan saat berinteraksi dengan jaringan adalah penelusuran. Misalkan Anda ingin mencari sumber daya yang terletak di beberapa node jaringan. Ini bisa berubah situs web dengan informasi tentang topik yang diminati, film yang disimpan dalam jaringan, tekan, atau kontak bisnis di jaringan sosial. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita perlu menyusul strategi untuk menjelajahi jaringan secara efisien, hingga node yang tepat tercepat. Seseorang biasanya memulai dari simpul asal dan dilanjutkan dengan mengunjungi tetangga, tetangga dari tetangga, dan seterusnya. Semakin efektif strateginya, semakin cepat kita mencapai target. Penelusuran Bradford adalah upaya untuk menelusuri seluruh jaringan dengan mengunjungi setiap node, setidaknya di komponen yang terhubung di mana beberapa node asal diketahui. Jenis pendekatan penelusuran yang melelahkan ini memecahkan masalah dalam beberapa kasus, terutama saat jaringan kecil atau saat sumber daya komputasi dan penyimpanan tersedia, seperti yang tunjukkan oleh webcrawler yang mendukung query mesin telusur. Tetapi seringkali lebih efektif atau bahkan perlu untuk melakukan penelusuran jaringan lokal. Secara prinsip, penelusuran Bradford juga dapat digunakan untuk penelusuran lokal. Mulai dari sumbernya, kita dapat mengunjungi semua node dari lapisan pertama dan memperiksa apakah salah satunya adalah node target. jika tidak, masing-masing meneruskan query ke semua tetangganya dan seterusnya hingga node yang tepat tercapai. Query yang sudah diterima dari tetangga lain akan diabaikan. Penelusuran Bradford bukanlah strategi yang efisien. Yang terpenting, penelusuran Bradford tidak memanfaatkan struktur jaringan. Salah satu cara untuk memanfaatkan struktur jaringan adalah dengan mengandalkan keberadaan hub. Algoritma penelusuran lokal berdasarkan ide ini mengasumsikan bahwa setiap node mengetahui derajat semua tetangganya serta data yang disimpan di dalamnya sehingga semua informasi yang tersedia untuk node bersifat lokal. Setiap node yang diquery mulai dari source meneruskan request ke tetangganya dengan derajat terbesar kecuali node tersebut atau tetangganya adalah targetnya. Proces ini diulangi hingga pesan diterima oleh tetangga target. Karena node dapat dikunjungi beberapa kali selama prosedur, node yang telah melewati permintaan akan ditandai. Sehingga tidak ada node yang diquery lebih dari satu kali. Demikian materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.